Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang sedang menimbulkan ilmu di sebuah sekolah dasar di kota Surabaya. Kata besar dengan segala hal yang cukup memandai. Hal ini menimbulkan peranik malah di masyarakat bahwa orang Surabaya semuanya kaya dan pintar. Namun kenyataannya tidaklah benar. Seorang anak perempuan itu salah satunya. Dia bukan anak dari keluarga kaya seperti teman-temannya. Bukan juga anak yang selalu rangking satu di sekolahnya. Dia hanyalah seorang anak kecil di kota besar yang memiliki cita-cita. Dan dia adalah saya. Saya adalah orang yang memiliki impian untuk bersekolah di Jepang. Negara dengan kemajuan teknologi yang pesat, namun tidak meninggalkan tradisi dan budaya. Negara dengan perguruan tinggi pencetak ilmuwan hebat hingga pria Nobel. Negara yang membuat saya menyukai sains dan ingin menjadi peneliti. Suatu cita-cita yang mungkin tidak akan pernah terbesit di benak seorang anak berusia sekolah dasar. Program Delegasi Pemuda Indonesia merupakan kesempatan emas bagi saya untuk mewujudkan salah satu impian saya ketika berpuliah di Teknik Fisika ITS. Saya gagal beberapa kali, tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Seperti pepatah Jepang, yaitu Nanakorobiya Oki. Yang artinya jatuh tujuh kali, bangkit delapan kali. Sesuatu yang didapatkan dengan sulit, akan memiliki nilai yang lebih berharga daripada sesuatu yang mudah didapatkan. Saya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, berusaha menyerap ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin, serta memperluas jaringan pertemanan. Setelah kegiatan ini selesai, saya ingin melanjutkan studi saya di Jepang untuk meraih cita-cita saya. Saya juga akan membuat sebuah platform pendidikan untuk menyebar luaskan informasi tentang jurusan, biasiswa, dan keilmuan fisika. Jika Anda bertanya apakah ini melenceng dari keilmuan fisika saya, maka saya akan bertanya kembali, apakah orang yang boleh berkontribusi pada dunia pendidikan hanya mereka yang berasal dari jurusan pendidikan? Tentu saja tidak. Semua orang memiliki hak yang sama. Jika saya dapat melakukan cita-cita saya, maka semua anak di Indonesia juga berhak untuk memujudkan cita-cita mereka. Dan saya berharap, saya bisa membantu mereka berproses. Saya Intan Dwi Kunewati, dan saya sudah berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.